Baik, Bapak, Ibu, Hadirin dan juga Pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut satu. Baik, Bapak-Bapak dimohon untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Baik, mohon izin Bapak untuk menempati tempat duduk yang sudah dipersiapkan di belakang. Kami persilahkan untuk duduk. Pada hadirin mohon tenang, kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya, inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua. Bapak Komjenpol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MMM HUM dan Bapak Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT. Kami persilahkan Bapak untuk duduk di tempat yang sudah kami persiapkan. Baik, bapak-bapak dan Bapak-Ibu hadirin yang terhormat dan inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga. Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Nibawa MM dan Bapak Haji Ranokarno SIP SIDUO. Baik, Bapak-Ibu kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini dimohon untuk tenang. Terima kasih untuk semangatnya Bapak-Ibu sekalian. Kita lanjutkan acara kita. Baik, mohon tenang Bapak-Ibu. Mohon tenang, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Dan untuk mengawali acara bersama-sama kepada seluruh hadirin untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan jingle pilkada tahun 2024. Bapak-Ibu yang kami hormati dimohon berdiri. Bapak-Ibu yang kami hormati dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan Indonesia Raya. Bapak-Ibu. Jumlah tenang Bapak-Ibu itu, lipat dimohon berdiri. Indonesia Raya. selamat menikmati 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 yang hadir selamat menikmati adalah bebas menempatkan petugas moderator selamat menikmati 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 Luar biasa semangatnya baru di segmen awal dan langsung saja kita mulai acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi, misi dan program kerja masing-masing pasangan calon. Dan perlu kami informasikan juga kepada para hadirin dan pemirsa sekaligus kepada para paslon yang hadir malam hari ini. Dalam penyampaian para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon nomor urut satu. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut satu Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja. Kedua pasangan calon yang lain boleh mungkin duduk di tempatnya masing-masing nanti akan kami panggilkan. Pak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono waktu Anda empat menit silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Daun salam, daun talas, ada kentang, ada nanas. Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Bapak Ibu semua, warga Jakarta yang kami cintai, pasangan kami pasangan nomor satu, Ridho, singkatan dari Ridwan Suswono. Kami memang dipisahkan oleh layar kepada warga Jakarta yang sedang menonton di rumah, teriring salam dan doa kepada Anda semuanya. Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan, di mana kami calon pemimpin dan Anda warga di Jakarta bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnai-nya. Kami disatukan oleh satu cita-cita, membawa Jakarta baru, pasca tidak lagi ibu kota, dan Jakarta maju. Nama saya Muhammad Ridwan Kamil, background pendidikan saya arsitek. Tujuh tahun saya diaspora di luar negeri, mendesain dan menata kota dunia, kemudian dipanggil pulang oleh Ibu Unda. Sempat menjadi penasehat gubernur tujuh tahun, Pak Sutiose dan Pak Voke, kemudian menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, kurator IKN, dan sekarang sebagai calon gubernur. Di samping saya, orang tua yang kami cintai, namanya Pak Insinyur Suswono, seorang pendidik, seorang pengayom, dan seorang pintar dan cerdas oleh Pak SBY dijadikan Menteri Pertanian. Kami dibekali oleh orang tua kami, khususnya ibu unda kami, lima prinsip kepemimpinan. Kekuasaan itu hanyalah sementara, sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin. Kekuasaan itu adalah ibadah, tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfa'uhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan, dan kekuasaan itu harus mendawuhlukan kaum du'afa. Ridullahi fi ridu waliden. Itulah kenapa, karena ridu orang tua sudah turun, pasangan kami namanya ridu. Malam ini, kita akan berdebat tentang enam urusan. Tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak genzi juga. Insya Allah, anak-anak genzi yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang perlindungan kepada perempuan, anak, disabilitas yang tentu dengan semangat harus melindungi. Kemudian juga kita akan berdebat tentang transportasi publik yang harus menyeluruh, harus menjangkau, sehingga rasa aman, nyaman saat berkendara sebelum pulang ke rumah. Itulah yang akan kami harapkan. Kita juga ada perlindungan, kelestarian budaya. Jakarta memang simpul dari segala budaya, tapi budaya Betawi sebagai kearifan lokal tentu akan kita dahulukan dengan gerakan membangun budaya Betawi. Kemudian ada tata kekualauan pemerintahan yang sifatnya harus responsif, yang sifatnya harus adaptif. Bukan soal pelayanan semata secara teknis, tapi kami ingin membangun rasa percaya dari rakyat Jakarta kepada pemerintahan barunya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kurang lebih dari visi misi kami. Akan ditutup oleh pantun dari orang tua kami, Bapak Suswono. Silahkan, masih ada 10 detik Pak. Jayakarta membuka jalan sebelum Batavia ada Jakarta. Dengan bismillah. Waktu habis Pak Suswono, waktu habis. Mohon maaf Pak Suswono, waktu habis. Terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut satu. Mohon maaf layanan batin, gak masalah. Terima kasih Pak Rituan Kamil dan Pak Suswono. Dan berikutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua, Bapak Dharma Pong Rekun dan Bapak Kunwardana, untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda empat menit dimulai saat berbicara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami akan menyampaikan visi, misi kami. Tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada tujuh. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kolor Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventif medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan melalui pengarus utamaan penelitian dan pemberdayaan, pengembangan. Yang keempat, akselerasi, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlangsungan lingkungan Jakarta sebagai pusat transit regional dan global dan juga disini untuk dapat menanggulangi banjir dengan manajemen air hujan dan juga manajemen sungai dan mengoptimalkan waduk, kanal, pompa, serta taman dan hutan kota. Yang keenam, mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab, kesetaraan sosial, profesional yang terampil, praktis, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi samudera biru dan strategi bioekonomi sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, program unggulan kami adalah Jakarta Kuaman karena indah adab rakyatnya. Kemudian tema bahasan hari ini adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta sebagai kota global berkeadilan. Tanpa adab, maka keadilan itu tidak ada. Oleh sebab itu, nomor kami, nomor dua, manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keadilan sosial, kita perlu menanamkan adab sebagai fondasi untuk menuju kepada kota global yang sejati. Kami tutup dengan pantun, naik bajai, muter senayan. Lihat ondel-ondel joget beriringan. Kunci utamanya adalah Jakarta Kuaman. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut dua. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut tiga, Bapak Pramono Anu dan Bapak Rano Karno atau Sido. Untuk menyampaikan visi-misi dan program pekerja, kami persilahkan waktu Anda empat menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada, sumpah palapa. Apa kabar warga Jakarta? Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai. Tempatnya di Kemayoran. Jalan besar yang kita lewati adalah Jalan Benyamin Suhaib. Benyamin Suhaib adalah salah satu dari banyak seniman besar Betawi yang kebetulan karakternya sangat lekat dengan Bang Dul, anak ideologi Benyamin Suhaib. Saya punya impian besar. Insya Allah, sebagai penghormatan kepada nama besar Benyamin Suhaib, maka saya akan menyelenggarakan Benyamin S. Award, yaitu singkatan, bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Sebulan lebih, kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah-wajah mereka, bahkan menangis bersama mereka. Kami temui fakta bahwa 354 ribu orang masih menganggur di Jakarta. Bahkan di tahun 2024, ini 53 ribu orang diterpa badai PHK. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern. Agar orang tua bekerja lebih mudah, kami juga akan menyediakan daycare di pusat perkantoran. Kami juga menjamin hak-hak perbuan dipenuhi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kami pastikan wajib belajar tuntas 12 tahun tanpa kendala biaya. Kami sediakan biaya sesua kuliah, tidak perlu verifikasi tiap tahun, tapi langsung dikontrak selama lulus kuliah. Kami tidak akan melupakan kesejahteraan guru, honorer yang hari ini menerima gaji hanya 2 juta setiap bulannya, agar mereka fokus mengajar, tak lagi mencari pekerjaan sampingan, bahkan terjerat pinjol demi bisa bertahan hidup. Kami berkomitmen menyehatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pakai libur. Urusan kesehatan harus cepat dan responsif. Untuk itu, kami akan memangkas waktu tunggu layanan BPJS dengan mengintegrasikan data antrian rumah sakit di seluruh Jakarta. Kami akan mendirikan Jakarta Fund pengelolaan dana investasi untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Tarik Bang Dul. Terima kasih Mas Pram. Hancang-hancangnya Bape dan saudara-saudara sekalian, pokoknya gak ribet dah. Kami cuma mau bilang, perubahan itu bisa kok. Tanpa harus bikin kepala puyeng. Pemerintah itu harusnya kayak teman yang asik. Kalau mau bantuin, ya bantuin yang beneran. Kalau ada yang ribet, kita beresin. Tidak perlu bikin aplikasi baru. Tinggal kita lanjutin aja aplikasi Jaki. Jadi lebih canggih dan lebih responsif. Kita bikin layanan untuk warga Jakarta. Cukup dalam satu genggaman saja. Kita wujudkan Jakarta yang aman dan nyaman dengan CCTV 24 jam di setiap RT. Untuk ketahanan budaya, kami ingin seniman kita fokus berkarya aja. Khusus saudara kita yang dilans, disabilitas dan lanjut usia. Kita bangun Jakarta yang adil dan peduli dan gak pilih kasih. Kami pengen warga Jakarta ngerasa, gue bangga tinggal di sini. Gue bisa sekolah, gue bisa bekerja, dan gue bisa tersenyum bahagia. Mari kita wujudkan Jakarta, kota global. Di warung ada bolehlah. Yuk, barang lagi di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Pada paslon nomor urut tiga. Dan silahkan untuk memberikan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga pasangan calon kita malam hari ini. Ketiga pasangan calon telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Maka dari itu kita harus jeda dulu, pemirsa. Pada segmen berikutnya, kami akan memperdalam visi, misi, dan program kerja para calon gubernur yang telah disampaikan. Lagi tetap bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Pemilihan Tahun 2024. Ya, terima kasih pemirsa. Anda kembali bersama kami menyaksikan di debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan hadirin, pada segmen kedua ini, calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberikan kesempatan menanggapi jawaban dari calon gubernur lainnya. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Kami persilahkan kepada para calon gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing. Baik, hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 1. Baik, untuk itu kami persilahkan panelis Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Setelah itu diperlihatkan ke kamera, hadirin dan juga moderator Ibu subtemanya. Silahkan. Silahkan Profesor. Subtema apa yang diambil Profesor Siti Zuhro? Kita lihat bersama-sama. Subtema gender. Oke, subtema gender. Dan selanjutnya saya akan mengundang panelis Dr. Gungun Herianto MS untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Kami persilahkan. Bisa disebutkan Profesor Gungun? A. Oke, baik. Gender huruf A. Saya akan mengambil amplopnya. Baik, ini. Kita perlihatkan terlebih dahulu. Masih dalam posisi tersegel. Masih dalam posisi tersegel. Ini memastikan bahwa pertanyaan dijamin kerahasiaan. Silahkan Anissa dibaca. Baik, kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut satu Bapak Ridwan Kamil adalah indeks ketimpangan gender di Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2023 sebesar 0,256. Ketimpangan ini sangat dirasakan dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 50,12 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 80,25 persen. Ketimpangan gender juga memposisikan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan di mana angka pendidikan minimal SMA pada perempuan hanya 65,54 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 72,71 persen. Pertanyaan, apa langkah strategis dan konkret Anda untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Angkatan Kerja dan Pendidikan? Waktu Anda dua menit, silakan Bapak. Terima kasih. Kota itu pada umumnya hanya aman buat lelaki dewasa secara teori. Tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak, belum nyaman buat lansia, tidak nyaman buat disabilitas. Kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya dua, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silakan laporkan, diskusikan. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif, kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri, tapi juga swasta. Swasta yang ditunjuk. Insya Allah partisipasi sekolah, ada seribu seratusan yang putus sekolah, itu kita bisa lakukan sebuah dukungan, khususnya ke kaum perempuan. Kita ada program namanya Sekolah Perempuan, buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW. Kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan, daftar emak-emaknya cukup berlima. Inilah namanya kredit kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah, empat bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan sekolah informal emak-emak, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal, tiga itu saya kira akan meningkatkan kualitas indeks, sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan. Saya kira perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ritwan Kamil. Mohon tenang hadirin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pong Rekut. Untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1, waktunya 1 menit, silahkan. Baik, makasih. Kesetaraan gender seharusnya terjadi ketika kita bersikap adil. Dan fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan prosentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. Oleh sebab itu, mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak malah membuat perasaan rakyat tidak adil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tenang dulu selanjutnya. Saya calon gubernur nomor urut tiga Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut satu. Waktu Anda satu menit, silakan. Secara konkret, kami akan mengadakan yang dinamakan cofer yang telah kami sampaikan untuk tiga bulan sekali di kantor kecamatan. Tugas kantor kecamatan adalah juga sekaligus menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD. Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu, tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan UMR. Itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut tiga. Dan kesempatan selanjutnya, mohon tenang, mohon tenang. Saya akan memberikan kepada calon gubernur nomor urut satu Bapak Rituan kami untuk merespon tanggapan dari dua calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda satu menit Pak, silahkan. Ya, saya kira semua calon gubernur punya niat baik, mungkin gaya, caranya beda-beda. Tapi tujuannya sama. Nah, oleh karena itu, rasa adil harus jadi prinsip dalam kepemimpinan. Ibu saya mengajarkan itu nomor empat. Kemudian perluasan lapangan pekerjaan juga sesuatu yang harus kita hadirkan. Tapi perbedaannya dengan pasangan Rido, kita akan melakukan namanya pemberdayaan ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan namanya sekolah perempuan. Dulu saya pernah bikin namanya sekoper cinta, sekolah perempuan, raih impian, dan cita-cita. Itu lulusannya 75 ribu bisa menjadi wira usaha. Melek, bahkan ada kurikulum anti-radikalisme di sekolah perempuan. Sehingga mereka naik kelasnya. Termasuk kita ada rencana membuat namanya sekolah politik perempuan. Agar perempuan bisa berjuang sendiri untuk masa depan keluarga dan gendernya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, boleh tenang dulu biar bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut dua, Bapak Dharma Pong Rekun. Kami persilahkan panelis Dr. Didik Suharyanto, SHMH, untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan setelah diambil, diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Subtema apa yang diambil oleh Dr. Didik Suharyanto? Baik, kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Tema apakah? Oke, soal transportasi yang terintegrasi. Baik, selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Ahsanul Minan, MH, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl yang ada di sebelah kiri saya. Sudah diambil bolanya, silakan dibuka. Oke, transportasi dan terintegrasi huruf A. Huruf A. Baik, kita lihat. Kita lihat, saya perlihatkan terlebih dahulu masih tersegel amplopnya. Masih tersegel amplopnya. Tandainya kerahasiaan dari pertanyaan ini. Oke, kita buka dulu. Baik, kami ingatkan lagi para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan diulang. Subtema transportasi terintegrasi. Berdasarkan TomTom Traffic Index tahun 2022, Jakarta menduduki peringkat ke-29 sebagai kota termacet di dunia. Warga Jakarta membutuhkan waktu 53% ekstra lebih lama untuk mencapai tujuan perjalanan mereka selama jam sibuk dibandingkan waktu perjalanan normal. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 melonjak 24,3% dari 2017 sehingga total kendaraan mencapai 21,9 juta unit berdasarkan data dari Kor Lantas Polri dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Aspek transportasi umum dan mobilitas merupakan kelemahan terbesar Jakarta untuk menjadi kota global. Pertanyaan, bagaimana program strategis dalam lima tahun kepemimpinan Anda untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Nah, waktu menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilahkan. Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen. Tidak perlu dulu menambah armada. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap track itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga demikian juga dengan penggunaan kendaraannya. Kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap dan juga jauhkan dari, hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya apa, budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan, kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu kempaun-kempaun yang tersentralisasi. Di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah. Sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman. Sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Tras Jakarta yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Waktunya habis. Terima kasih. Dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor 1 Bapak Rituan Kamil untuk menanggapnya dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Rituan Kamil. Ya, mengatasi masyarakat ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, Busway, Bikeway dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat Riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara realitik. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan. Membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD. Di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di Tebesi Matupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat. Kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak usah semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senen industri media, selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan. Digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung untuk menanggapi. Bapak, waktu Anda satu menit. Silahkan. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek. Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin harap tenang terlebih dahulu. Kami memberikan kesempatan berikutnya kepada calon gubernur nomor 2 Bapak Darma Pong Rekun untuk merespon tanggapan kedua calon gubernur nomor 1 dan 3. Waktunya satu menit, kami persilahkan. Baik. Pendapat dari kedua paslon tidak salah, semua benar. Hanya yang diperlukan adalah prioritas mana yang perlu kita dahulukan. Karena waktu kita hanya lima tahun. Kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun nantinya itu belum terlaksana. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan manajemennya dulu. Jangan sampai aturannya sudah ada tetapi hanya menjadi aturan dan tidak dikawal bagaimana kelanjutannya. Jangan sampai ada programnya apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya menjadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi bukan lagi berdiskusi. Terima kasih. Baik waktunya masih ada Bapak. Masih ada sisa waktu. Sudah cukup. Baik. Terima kasih. Untuk jawaban dan juga tanggapan dari ketiga pasangan calon gubernur. Dan kita akan melanjutkan berikutnya. Baik selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anu. Untuk itu kami persilahkan panelis Profesor Dr. Nurliyah Nurdin Esos MA. Untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil boleh diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Baik sudah diambil. Dibuka bolanya. Dibaca kertasnya. Dan diperlihatkan kepada kita semua. Subtema apa yang diambil? Oleh Profesor Dr. Nurliyah Nurdin. Sumber Daya Manusia. Baik. Selanjutnya saya akan mengundang panelis berikutnya Becky Mardani. Untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Akan diambil huruf apa? Oleh panelis Becky Mardani malam hari ini. Sudah diambil bolanya? C. Oke. Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia huruf C. Baik. Ah ini dia. Kita buka terlebih dahulu. Amplopnya masih disegel. Masih disegel. Ini lengketnya lumayan lengket. Ini tandanya sangat terhasil. Sangat terhasil. Oke berhasil dibuka. Saya akan baca pertanyaannya subtema Sumber Daya Manusia. Di Jakarta terdapat 267 kelurahan yang bisa dijadikan basis pembangunan masyarakat Jakarta menuju kota global. Namun dalam dinamikanya kota global kerap kali menempatkan warganya bukan sebagai subjek pembangunan. Pertanyaan. Bagaimana Anda menempatkan kelurahan sebagai pusat penguatan sumber daya manusia yang inovatif, mandiri dan berkarakter dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan? Baik silahkan. Waktu Anda dua menit Bapak silahkan. Kita tahu bersama Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul dua poin dari Manila dan empat poin dari Bangkok. Saudara-saudara sekalian apa yang akan kami lakukan untuk itu? Kita tahu bersama sebagai kota global yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Yang kedua sumber daya manusia. Yang ketiga dukungan politik. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota global. Untuk itu sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota global. Dalam indeks yang dikeluarkan oleh Pirni, sumber daya manusia 30% menempati itu. Kelurahan kita ada 267. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, maka kita harus yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan juga untuk para mahasiswa KJMU betul-betul negara harus hadir untuk itu. Inilah yang menjadi persoalan kenapa sumber daya manusia kita seringkali tidak siap. Termasuk yang sudah saya katakan tadi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan, bahkan kalau perlu di kantor kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail. Untuk itu, supaya kita bisa menaikkan menjadi kota global, saya bercita-cita kalau saya dapat amanah ini. Saya yakin-hakul yakin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia, dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan berikutnya saya akan mempersilahkan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Rituan Kamil menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktunya 1 menit kami persilahkan. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep Rido adalah DKI Desentralisasi, Kolaborasi, dan Inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun, insentif RT RW, Dasawisma, PKK, Posyandu semua juga dinaikkan. Dan kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa ngurus yang besar-besar di level ujung bisa oleh Lurah dan para RW yang diberdayakan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun, kami silakan untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3, waktu Anda satu menit silakan. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia, ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa, sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi, menjadi tanggung jawab dari keluarga dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting, ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Di mana Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang ber-KTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan BAPE, maka kami sebagai gubernur akan menjadi banyak. Waktunya habis, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari tiga calon gubernur ini. Terakhir masih ada, ke calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anu untuk merespon tanggapan dari kedua calon gubernur nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 tadi. Yuk waktu Bapak satu menit silahkan. Undang-undang nomor 2 tahun 2004 sudah mengatur untuk keperluan RT, RW dan kelurahan itu angkanya tidak boleh lebih dari 5 persen. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Di sanalah sumber daya manusia ditingkatkan, di sanalah kita berinteraksi, di sanalah kebudayaan dibangun, di sanalah kegotong royongan juga diciptakan. Dan yang paling penting, apa yang menjadi pertanyaan di bawah, bagaimana untuk urusan yang mendasar kalau mereka mau mengawinkan anaknya, mau mengintankan anaknya. Ada tempat di mana? Balai rakyat. Ini bagian dari mendorong agar sumber daya manusia ditingkat paling bawah di kelurahan bisa dihidupkan. Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa itu bisa dilakukan dan pasti akan membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih calon gubernur nomor 3. Dan kita berikan aplos yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari 3 orang calon gubernur di hadapan kita ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi dengan subtema lainnya. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh 3 calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di... Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di... Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan untuk segmen ketiga kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi dan program kerja. Dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan para hadirin baik yang ada di ruangan maupun di luar ruangan untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan di segmen ini kami mohon untuk ketiga calon wakil gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing. Dan di segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut satu Bapak Suswono. Dan kami akan mengundang panelis Andita Ferseli Utami MPP untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Silahkan. Oke dibuka bolanya. Diperlihatkan ke kamera. Temanya adalah tata kelola pemerintahan. Baik. Selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Gungun Herianto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Huruf. Diperlihatkan. B. B. Oke tata kelola pemerintahan huruf B. Baik ini dia. Masih tersegel. Silahkan yang bisa. Masih tersegel. Kita lihatkan ke kamera. Ini menandakan kerahasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis terjaga. Dengan baik. Baik kita ingatkan sekali lagi para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut satu Bapak Suswono. Pada tahun 2023 Jakarta beberapa kali mengalami kualitas udara terburuk di dunia. Dengan rata-rata nilai air quality index 120 hingga 170 termasuk kategori tidak sehat. Untuk menyelesaikannya Jakarta perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan industri. Belum lagi penanganan banjir, transportasi terintegrasi, sampah, perumahan dan ketersediaan air bersih. Pada saat bersamaan Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global seiring dengan perubahan status menjadi daerah khusus Jakarta. Pertanyaan bagaimana Anda akan membangun kolaborasi intergovernment dan intragovernment dalam kebijakan publik dan pelayanan publik? Silahkan dijawab Pak dalam waktu 2 menit. Ya tentu saja kolaborasi adalah satu kenisayaan yang harus dibangun. Karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota global. Maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif termasuk dalam rangka mengurangi polusi. Kenapa? Karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor 3 di dunia. Tentu saja ini harus dikelola secara baik. Dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang. Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta ini. Yang utama lagi adalah bagaimana sebetulnya tata pengelolaan pemerintahan ini agar rakyat Jakarta merasa benar-benar dilayani dengan baik. Kami sudah berkeliling dan masih banyak keluhan-keluhan yang dilakukan. Oleh karena itu tata pemerintahan yang baik yang akan kita lakukan adalah bagaimana aduan langsung pelayanan. Agar rakyat langsung bisa berkomunikasi langsung dengan hotline kepada kantor gubernur. Inilah yang nanti akan kita lakukan. Jadi pelayanan digital adalah satu keniscahan yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan. Dan yang penting lagi adalah bagaimana agar dana-dana yang ada di Jakarta ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mubadir ataupun tidak sia-sia. Karena adanya masih ada indikasi korupsi masih tinggi. Oleh karena itu tentu ini yang akan kita lakukan agar semua pendapatan daerah dari Jakarta ini akan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Jakarta. Masih ada waktu Pak? Masih ada Pak waktunya? Ya saya kira cukup. Cukup? Oke baik terima kasih. Selanjutnya jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1 akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur nomor urut 2. Bapak Kunwardana kami persilahkan untuk menanggapi waktu Anda satu menit. Terima kasih ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kerjasama antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat dan juga bagaimana kerjasama antara Pemda DKI dengan Pemda wilayah-wilayah atau provinsi tetangga. Karena disini tadi banyak hal-hal yang sangat bersinggungan satu sama lain. Dan yang kedua kita melihat kita perlu memikirkan bagaimana efisiensi birokrasi. Dan kalau kita lihat perkembangan zaman yang modern kita harus bisa memiliki birokrasi yang cepat tanggap dan juga handal untuk bisa membuat Jakarta bisa selalu cepat di dalam melaksanakan program-programnya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan partisipasi publik. Dengan internet ke semua warga maka kita bisa mendapatkan semua aspirasi masyarakat dan kita bisa terima sebagai langkah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut tiga Bapak Rano Karno atau Sidul untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut satu. Kami persilahkan Bapak Rano Karno waktu Anda satu menit. Terima kasih. Sepuluh tahun saya ada dalam dunia birokrasi di provinsi Banten di awali kabupaten Tanggerak dan menjadi gubernur Banten. Dan Jakarta tidak bisa sendiri, dia harus menyelesaikan bersama-sama. Untuk itulah lahir konsep Jabodetabek. Nah kebetulan saya pernah menjadi ketua koordinator Jabodetabek ini. Jakarta mempunyai populasi sangat unik. Setiap pagi 14 juta, malam 9 juta. Kendaraannya hampir 10 juta. Dikelilingi 3 ribu industri, kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor memiliki industri. Dengan tingkat populasi yang sangat tinggi. Nah itulah mangkanya setelah Jabodetabek ini dilihat, dikembangkan menjadi agumerasi. Karena di Jakarta tidak bisa menyelesaikan sendiri. Baik banjir, macer maupun polusi. Salah satunya memang harus berkolaborasi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono. Untuk merespon tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda satu menit silahkan Pak Suswono. Terima kasih tanggapannya mendukung apa yang saya sampaikan tadi. Intinya adalah bagaimana desentralisasi itu harus dilakukan dalam rangka tadi mengurangi upaya pengeluaran atau kebocoran dari anggaran. Yaitu 1 miliar 1 RW untuk 5 tahun dengan cara padat karya dan disitulah padat karya dengan demikian akan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua integritas. Para ASN di pemerintah DKI Jakarta ini tentu saja harus tetap memiliki integritas dan penuh melayani transparan dan transformatif. Saya yakin kalau desentralisasi integritas melayani transparan dan transformatif ini bisa dilakukan dengan baik. Saya yakin akan menciptakan kepuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan jawaban dan juga tanggapan dari tiga orang calon wakil gubernur. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana. Untuk itu kami akan mempersilahkan panelis Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA untuk mengambil undian pertanyaan subtema dalam fishbowl. Silahkan diambil Profesor. Kita akan lihat apa pertanyaan ataupun tema yang ada di dalam bola yang diambil Profesor Siti Zuhro. Subtema tentang ketahanan budaya. Baik, selanjutnya kami persilahkan panelis Dr. Ahsanul Minan, MH untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Diperlihatan ke kamera hadirin dan juga moderator. Pertanyaan huruf. Ketahanan budaya huruf C. Baik. Ketahanan budaya huruf C yang ini. Silahkan Anissa. Baik. Amplopnya masih tersegel. Ini artinya menjamin kerasiaan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Kami mohon para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Kunwardana adalah. Pengembangan budaya betawi sebagai modal Jakarta bisa menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga identitas lokal di tengah pesatnya modernisasi. Jakarta memiliki delapan ikon budaya seperti ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang, baju sadariah, kebaya kerancang, batik betawi, kerak telur, dan bir peletok. 24 tahun pembangunan perkampungan budaya sebagai laboratorium pengembangan budaya betawi hasilnya masih jauh dari harapan. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda untuk memperkuat identitas budaya betawi berbasis komunitas dan ruang kreatif agar tidak punah? Bapak Kunwardana silahkan dijawab oleh dalam waktu 2 menit. Baik. Kalau kita melihat yang terpenting itu adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya betawi ini. Bagaimana itu bisa dijalankan? Itu adalah dengan membangun dari sejak dini. Jadi pendidikan berbasis budaya itu sudah dimulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian juga sarana dan prasarana. Kita mulai dari pusat komunitas masyarakat yang rencananya nanti akan dibangun di setiap RW sehingga mereka bisa mengaktualisasikan budaya betawi yang ada. Bahkan nanti akan menuju rumah adat betawi Jakarta. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tadi di setiap wilayah mereka juga bisa menggunakan fasilitas fasilitas secara gratis. Termasuk di Taman Ismail Marjuki, mereka-mereka yang ingin mengembangkan seni dan budaya bisa menggunakan fasilitas itu dengan gratis. Jadi apa yang saat ini dilakukan adalah Jakpro mengolah Taman Ismail Marjuki dan kita menginginkan bahwa tim itu bisa dikembalikan ke dinas kebudayaan. Dan yang berikutnya adalah dana abadi. Dana abadi untuk pengembangan dari seniman-seniman dan juga semua seni tari, seni musik, seni teater dan lain-lain itu bisa dikembangkan secara baik. Dan berikutnya adalah kesejahteraan bagi tadi para seniman dan juga para pekerja-pekerja baik itu yang formal maupun yang informal. Nah dari disini kita bisa melihat satu ekosistem yang baik, ekosistem wisata budaya Jakarta. Demikian, terima kasih. Masih ada sisa waktu Pak Kunwardana? Pak Kunwardana masih ada sisa waktu, sudah cukup? Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 Pak Suswono untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Masuk Bapak 1 menit. Baik, pasangan itu akan komitmen untuk membangun atau yang kita kenal dengan gerakan membangun kebudayaan Betawi. Tentu memang harus diawali dari pendidikan. Maka akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Karena ini adalah bagian dalam upaya untuk melestarikan itu. Yang kedua tentu saja adalah lembaga adat. Bahwa lembaga adat ini eksistensinya tentu perlu dihidupkan kembali agar ada regenerasi yang nanti akan bisa meneruskan. Kemudian situs dan cagar budaya juga tentu saja harus kita jaga ya. Agar simbol-simbol kebetawian ini tentu saja bisa terjaga. Dan yang lebih penting lagi adalah Jakarta ini kota yang hampir sama dengan kota-kota besar di tempat yang lain. Tidak ada ciri khasnya. Oleh karena itu nanti kita akan tampilkan simbol-simbol budaya Betawi di tempat-tempat yang memungkinkan. Baik terima kasih waktu sudah habis dan selanjutnya kami akan mempersilahkan calon wakil gubernur nomor urut tiga Bapak Rano Karna atau Sidul untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut dua waktu anda satu menit. Terima kasih kita sering terperangkap dengan kata budaya. Budaya adalah bahasa sensekerta terdiri dari dua kata jamak budi dan daya. Budi adalah otak, daya adalah tenaga. Apa yang tadi disebutkan itu adalah hasil dari sebuah budi dan daya. Jadilah produk kebudayaan. Nah yang harus kita lestarikan adalah pola pikir masyarakat Jakarta. Agar dia melihat kebudayaan itu menjadi satu sumber daya manusia yang panjang. Saya memberikan judul Sidul Anak Sekolahan. Kenapa? Karena yang nama sekolah bukan hanya di sekolahan. Di tempat ini kita seorang belajar ini. Kita kuliah, kita bertanya, kita berjawab, kita berdebat. Disinilah belajar sesungguhnya. Nah tentu ujung daripada hasil kebudayaan harus ada tempat untuk melestarikannya. Diperlukanlah balai rakyat, diperlukanlah tamat Ismail Marzuki. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut dua. Tenang dulu boleh? Mohon tenang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut dua. Bapak Kunwardana untuk merespons tanggapan dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda satu menit, silakan Pak. Terima kasih atas masukan dari kedua paslon. Ini seiring ya dengan apa yang tadi kami sampaikan. Dan ada hal yang cukup menarik ya dengan dunia digital saat ini. Apalagi kita punya program internet gratis untuk para warga DKI Jakarta. Para warga Jakarta bisa mengupload seni budaya sebanyak-banyaknya. Jadi artinya kita bisa melestarikan dengan mengunggah konten-konten budaya yang ada di Jakarta. Kita ingin bisa merambah ke dunia global, tapi dengan kekuatan dari budaya Betawi itu sendiri. Jadi kita bukan think globally, act locally, tetapi bagaimana kita think globally, act globally. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut tiga, Bapak Rono Karno atau Sidul. Untuk itu kami persilahkan panelis Dr. Didi Soharyanto SHMH untuk mengambil undian pertanyaan subtema ke-6 dalam fishbowl. Alamu terang, Pak. Mohon tenang hadirin Pak Didi. Oke dibuka dulu, silahkan. Subtema tentang apa yang diambil oleh Pak Didi Soharyanto? Problematika Gen Z. Problematika Gen Z, selanjutnya Bapak Becky Mardani untuk mengambil undian daftar pertanyaan dalam fishbowl. Diperlihatkan ke kamera. Tenang dulu boleh? Terima kasih. Problematika Gen Z, huruf A. Huruf A. Oke, A yang paling depan. Oke, masih tersegel. Baik. Kita lihat bersama. Oke, silahkan. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk Bapak Rono Karno atau Sidul adalah Badan Pusat Statistik melaporkan per Agustus 2023 tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 6,53 persen atau 355 ribu orang. Pengangguran ini didominasi kelompok usia muda 15 sampai 29 tahun sebesar 70,37 persen di mana 1 dari 6 orang muda di Jakarta menganggur. Sementara itu mayoritas lawangan kerja yang tersedia mensyaratkan usia dan pengalaman kerja. Ini berarti tingkat pengangguran anak muda tidak hanya disebabkan oleh faktor ketidakmampuan dalam mendapatkan pekerjaan tapi juga faktor struktural seperti kebijakan rekrutmen yang kurang berpihak kepada mereka. Pertanyaan, apa solusi Anda dalam mengatasi problem lapangan pekerjaan untuk anak muda di Jakarta? Silahkan dijawab. Terima kasih. Waktu 2 menit. Hampir 48 persen populasi gen Z ini ada secara realita dengan segala strata kehidupannya dari masyarakat paling bawah sampai yang paling atas. Nah, makanya tadi kita punya kebijakan untuk PPSU tidak perlu ribet kerja dengan ijasa. Tidak perlu ijasain SMP. SD sudah bisa bekerja karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jejang yang lebih tinggi, SMP misalnya. Dunia digital ini dunia bisa dijama oleh anak-anak. Untuk itulah, kita akan membangun balai rakyat di sana akan tempat BLK Modern. BLK Modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Mungkin kita akan aneh mendengar banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia. Bahkan film Avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya. Itu bagian dari anak-anak jensi yang memang populasinya besar dan potisinya bisa dikembangkan tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance apa yang harus mereka kerjakan apa yang harus mereka lakukan mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk gensi ini tidak menjadi salah arah. Mungkin itu jawaban saya. Masih ada waktunya? Sudah cukup, baik. Baik, bisa dimulai mungkin timernya? Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Pak Suswono waktu Anda satu menit, silakan. Ya tentu kami akan memastikan jensi tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wira usaha muda dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif asal didorong dengan diberikan permodalan insya Allah mereka akan tumbul kreatifitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Kun Wardana menanggapi calon jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Kami persilakan waktu Anda satu menit. Permasalahan utama saat ini adalah ketidakcocokan antara persyaratan keterampilan dari pasar kerja dan kompetensi dari pencari kerja yang khususnya para genset ini. Jadi ketidakcocokan ini membuat mereka menjadi tidak bisa bekerja secara optimal. Untuk itu perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana genset ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan untuk kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut tiga untuk menanggapi respons dari kedua calon wakil gubernur waktu Anda satu menit. Silahkan. Ini memang tantangan bagi kita semua dimana yang dibilang generasi emas akan lahir pada tahun 2020. Ini menjadi tantangan kita bersama. Disinilah mulai kita mempersiapkannya. Dengan era baru undang-undang nomor 2 tahun 2024 keluar Jakarta tidak menjadi I lagi dia menjadi DKC. Artinya disinilah waktunya Jakarta. Dan kalau saya melihat menganalisa struktur APBD DKI sudah masuk kategori Provinsi Mandiri. Dia bisa hidup mandiri sendiri dengan APBD yang hampir 81 triliun dan insya Allah kita bisa menyiapkan generasi muda yang akan menghadapi era selanjutnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Sudah cukup. Baik. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silahkan. Baik Pak Mirsa kita akan jeda terlebih dahulu karena acara akan kami lanjutkan di segmen berikutnya yaitu para pasangan calon akan menerima pertanyaan bukan dari panelis. Dan tetaplah bersama kami dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami. Di debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan saat ini kita akan memasuki segmen keempat segmen yang lebih seru jauh lebih seru dibandingkan segmen-segmen sebelumnya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib. Hadirin dan pemirsa pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Namun untuk segmen 4 dan 5 pertanyaan diajukan oleh para calon gubernur dan untuk jawaban dan tanggapan dapat dilakukan oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Baik sekali lagi pertanyaan diajukan oleh calon gubernur dan bisa dijawab atau ditanggapi oleh calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jawaban pertanyaan nanti akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur penanya. Selanjutnya akan direspon kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Mohon diingat para calon gubernur dan para calon wakil gubernur untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ritwan Kamil untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pong Rekun dan Bapak Kun Wardana kami persilahkan untuk maju ke depan pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Calon gubernur nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Baik, waktunya untuk bertanya 1 menit silakan Bapak. Ya Pak Dharma Kun, Pak Kun Wardana yang saya hormati salah satu perlindungan terhadap SDM adalah tentu kesehatan. Kita pernah mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa. Saya andai waktu bisa diputar kembali kira-kira gitu ya kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi yang na'uzubillah jangan sampai terulang lagi. Tapi andai kita waktu bisa berulang kembali seperti itu kira-kira respon negara itu harus seperti apa dalam melindungi SDM. Karena banyak sekali korban dari yang namanya pandemi. Terima kasih itu saja. Masih ada sisa waktu? Cukup. Cukup, baik. Dan kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Kami persilahkan. Waktunya 2 menit. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tetapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini baik pengalaman pendidikan biasa melihat selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada. Apakah itu memang jenuin atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedolatan bangsa lewat isu kesehatan. Dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedolatan kelewat. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut. Kenapa bukan tofik? Kenapa ngikutin covid? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji. Itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengetes asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau ngetes virus. Oleh sebab itu seorang pemimpin masyarakat terutama otonomi daerah DKI harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin. Semua itu hanyalah omong kosong belakang. Mari sama-sama kita sukseskan program Jakarta Kuaman karena indah adabnya. Waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, hadirin. Kami persilakan calon gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut satu untuk menanggapi Bapak Riton Kamil atau Bapak Suswono, kami persilakan waktunya satu menit. Ya, itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat, itu biasa. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas se-epik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya, pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati, wali kota harus taat karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Terjadi perbedaan dalam prosesnya, tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami silakan pasangan calon nomor urut dua untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut satu. Waktu Anda satu menit. Oke, tenang dulu. Waktu Anda satu menit, silakan Bapak. Solus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bukan begitu Ibu. Betul, roh? Oleh sebab itu, jangan adigium itu digunakan dengan cara yang terbalik. Seolah-olah ingin menyelamatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Tetapi udang dibalik batunya adalah sebaliknya ingin menghancurkan rakyat sehingga rakyat semua menjadi tidak bisa hidup dan bahkan akan menjadi budak. Saat ini kita ada dalam program ketiga yaitu Control Population. Di mana mereka ingin mengontrol kegiatan aktivitasnya dan ingin mengontrol jumlahnya. Jadi perjalanan menuju ke 2045 akan menjadi masa kecemasan, bukan masa keemasan. Ketika rakyat harus ditakut-takuti dengan segala macam regulasi. Jadi sebagai seorang pemimpin harus berani berdiri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan resiko apapun untuk menyelamatkan. Waktu habis. Waktunya habis. Terima kasih. Kami persilahkan pasangan calon nomor root 2 untuk kembali ke tempat. Pasangan calon nomor root 1 harap di tempat tetap berada di sini. Bapak silahkan kembali ke tempat pasangan calon nomor root 2. Baik selanjutnya calon gubernur nomor root 1 Bapak Rituan Kamil akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramunanum dan Bapak Ranukarno atau Sidul. Oke. Kami persilahkan kepada Bapak Rituan Kamil untuk berbicara waktu 1 menit. Untuk bertanya. Oh ya. Sederhana aja. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan. Ada juga yang sudah bekerja, sudah pecurhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK. Di hitungan bulan-bulan terakhirlah kira-kira begitu. Nah untuk golongan Gen Z yang di PHK. Yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang. Mereka kena PHK. Bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK. Saya kira sesederhana itu aja. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Cukup. Baik kami persilahkan pasangan calon nomor 3 Bapak Pramunanum dan Bapak Ranukarno untuk menjawab. 2 menit Bapak silakan. Mohon maaf 1 menit atau 2 menit? 2 menit. Kang Emil yang saya hormati, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami, kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian, Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu. Dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya menjadi Gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama, kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah, apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam. Tidak perlu capek-capek naik apa saja, cukup detail pun 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa. Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para Gen Z ini, saya ini diajarin karena Maju Gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya. Yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Carvide. Ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1, Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3 waktu sudah 1 menit. Silahkan Pak. Ya, jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Rido kami menambahi secara teknis. Kalau mereka kena PHK, pasangan Rido akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Rido akan memperbanyak co-working-co-working yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital. Ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Bisa dimana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Rido. Oke, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul menanggapi pernyataan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda satu menit. Secara prinsip, bagi Gen Z mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal yang kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada. Terima kasih. Maturnun. Kalau punya masih ada? Maturnun. Baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut tiga untuk kembali ke tempat. Nomor urut satu tetap di sini. Dan kali ini giliran pasangan calon nomor urut dua dan satu saling bertanya dan menanggapi kepada pasangan calon nomor urut dua. Oke, sudah di depan. Dan kami persilakan kepada Bapak Dharma Pong Rekun bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu, Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Bapak satu menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kang Emil, izin bertanya bagaimana program penyerahan uang untuk RW boleh dijelaskan bagaimana eksekusinya, Bapak? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan dan tidak berbuah atau tidak beranak justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka. Jadi maksud kami adalah apakah tidak lebih baik digunakan untuk membiayai suatu tim yang membina adab mereka sehingga masyarakat di kelurahan, di RT maupun RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh-jauh lebih besar dan bermanfaat. Terima kasih. Baik. Silahkan pasangan calon nomor urut satu untuk menjawab waktunya dua menit. Tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin seluruh penjuru Jakarta bisa diselesaikan dari balai kota. Itulah kenapa kami percaya teori desentralisasi. Ujung dari ASN, Pak Dharma adalah kelurahan. Jadi dana RW itu tidak dipegang cash-nya oleh Pak RW, dipegangnya oleh kelurahan. Mereka mengakses dengan proposal. Bayangkan Pak Dharmakun, ada 2.700 rapat RW, ada perdebatan dikali 2.700, ini duit buat apa? Oh ini masih kumuh, silahkan bereskan kekumuhan. Oh ini untuk kebersihan karena masih kotor, silahkan untuk urusan kebersihan. Oh kurang modal si ibu tetangga, silahkan pakai. Oh karang turunannya banyak main di aspal, tidak banyak aktivitas. Gunakan dana RW ini untuk kegiatan karang tarunannya. Genzinya tadi seperti Mas Pram sampaikan untuk IO, silahkan pakai. Karena kita ada program juga namanya Car Free Night, sebulan sekali di kecamatan. Beda dengan Car Free Day, itu siang hari, kalau Car Free Night itu malam Senin. Ibu-ibu pameran UMKM, di tengahnya ada panggung, di situ para anak-anak muda rapat menjadi panitia. Apa yang terjadi? Kebudayaan Betawi dilestarikan di panggung itu, anak-anak rajin rapat daripada rajin tawuran. Oleh karena itu, dana ini nanti diatur oleh Juklak, oleh Gubernur. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh dananya dipakai ke puncak untuk rapat RW-RW misalkan, nanti diatur. Karena ini uang rakyat, harus maslahat, harus efisien, maka ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Diberikan demokratisasinya, tapi dipimpin, dipandu oleh Gubernurnya di ujung ASN yang namanya Kelurahan. Insya Allah, dalam lima tahun Jakarta berubah total karena rakyat dipercaya, karena rakyat Jakarta adalah orang yang pintar-pintar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak dan Pak Pak Rekun dan Bapak Kun Wardana menanggapi jawaban pasangan calon nomor satu, waktunya satu menit. Kang Emil, boleh kami menanyakan mengenai, itu kan jumlahnya sama ya, disamaratakan. Mantara RW yang maju, tempatnya atau yang banyak warga yang di, jadi semuanya itu sama ya. Padahal kalau kita lihat di Pondok Indah, mereka sangat ekonominya tinggi, tapi mungkin di Cilincing ekonominya rendah. Nah, kesetaraan bukan artinya sama rata. Nah ini bagaimana Kang Emil bisa menjelaskan proporsional dari pemberian dana 200 juta ke setiap RW tersebut. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak Kun Wardana cukup? Oke. Ya, saya yang jawab ya, saya tambahkan Pak Kun ya, bahwa, oh sudah boleh. Silahkan Pak Sosono waktu. Baik. Jadi tentu saja setiap RW kan berbeda-beda kebutuhannya, jadi tidak berarti sama rata semuanya 200 juta ya, tapi ini sebetulnya sedangnya stimulan untuk menyelesaikan persoalan di RW tersebut. Mungkin barangkali ada tempat-tempat yang juga sudah cukup bagus, tetapi kan ada persoalan lain ya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, yang itu bisa dimanfaatkan. Yang penting adalah kita sedang mendesain agar terjadinya upaya ada satu musawarah di tingkat RW untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mereka akan melibatkan banyak pihak, tidak hanya ketua RW-nya yang dominan, tetapi seluruh stakeholder di situ, dia akan berkontribusi untuk menentukan program apa yang tepat di situ. Ibaratnya RW Menteng mah enggak perlu, RW Pondok Indah enggak perlu, tapi RW Penjaringan Kojak pasti perlu, pasti butuh, itulah yang disebut berkeadilan. Terima kasih. Oke, waktunya habis, kita berikan aplas paling meriah untuk segmen ini kepada para calon gubernur dan para calon wakil gubernur. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk selanjutnya kembali ke segmen tanya jawab antar pasangan calon pemimpin kepala daerah DKI Jakarta. Kami persilakan kepada para calon gubernur dan wakil gubernur untuk kembali ke tempatnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab antar calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan di segmen ini calon gubernur nomor urut dua akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut tiga. Kami persilakan pasangan calon nomor urut dua dan tiga untuk maju ke depan. Baik kami kembali mengingatkan, ya tenang dulu kami kembali mengingatkan para pasangan calon untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat. Yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menuju kota global. Kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut dua Bapak Dharma Pong Rekun untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut tiga. Bapak Pramono Anung dan Bapak Aranokarno atau Sidul. Bapak Dharma Pong Rekun kami persilahkan waktunya satu menit. Pak Pramono Anung, Mas Pram, senior saya. Ijin bertanya mengenai kebijakan yang Mas Pram sudah sampaikan untuk menempatkan CCTV di setiap RTRW supaya untuk mengantisipasi kejahatan. Mohon bisa disampaikan bagaimana operasionalnya apakah hal tersebut dapat menyelesaikan kejahatan atau tidak sebaiknya. Dana tersebut digunakan untuk membangun perekonomian beradab supaya masyarakat perutnya dapat kerjaan, perutnya kenyang, kantongnya isi, sehingga adabnya muncul, ekonomi aman, sehingga Jakartaku aman tidak perlu lagi menggunakan CCTV. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mohon tanggapan dari Mas Pram. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Sudah cukup? Baik. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut tiga untuk menjawab waktunya dua menit. Silahkan. Bung Dharma yang saya hormati, gagasan ide dipasang CCTV di setiap RTRW adalah ide dan gagasan betul-betul ketika kami belanja masalah di bawah. Rakyat ingin mereka menjadi lebih aman persoalan bullying, kekerasan pencurian dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah narkoba. Sehingga dengan demikian kalau CCTV itu bisa dipasang di setiap RTRW, maka saya yakin-yakinnya ini pasti akan mengurangi kekerasan di tingkat RTRW, narkoba, bullying, dan sebagainya termasuk pencurian. Kenapa itu bisa dilakukan kami yakin bisa dilakukan. Hampir sekarang ini negara-negara besar melakukan hal yang sama. Dan untuk itu Jakarta sebagai kota global harus juga melakukan yang sama. Di sisi samping itu bagi RTRW mereka juga mengeluhkan insentif yang terlalu rendah. Maka kami ingin menyampaikan secara terbuka dalam kesempatan ini, nantinya insentif yang akan kami berikan kepada RTRW akan kami kalikan dua. RT menjadi dua menjadi empat juta, RW dari dua setengah menjadi lima juta. Kenapa itu kita lakukan? Karena mereka sangat membutuhkan untuk itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah agar laporan atau LBJ penggunaan keuangannya dibuat mudah dan simple. Maka dengan demikian, Bung Dharma, kalau ini dijalankan saya yakin bahwa ini akan mengurangi narkoba pada tingkat paling di bawah. Kekerasan, bullying, dan pencurian. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi seluruh masyarakat. Karena ini betul-betul diminta oleh mereka ketika kami belanja masalah di bawah. Sehingga dengan demikian ini bukan karena sesuatu yang baru, tetapi memang rakyat membutuhkan itu, RTRW membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon merurut dua, Bapak Dama Pengrukun dan Bapak Kun Wardana menanggapi dalam waktu satu menit. Baik, dalam pandangan kami, CCTV diperlukan menjadi bermanfaat ketika dioptimalkan dengan langkah selanjutnya, SOP berikutnya. Apalah gunanya ada CCTV, tetapi langkah selanjutnya tidak diteruskan dalam pendidikan berikutnya. Kita contoh, New York adalah kota global nomor satu. Betapa ribuan, bahkan ratusan CCTV yang ada. Karena kita sendiri sebenarnya meniru dari asing. Tetapi kita tidak paham bagaimana untuk mengatasi suatu kejahatan. Kunci kejahatan itu ada di persoalan adab yang sudah hilang. Kota global yang sejati adalah kota global yang, global itu apa? Dunia. Semua. Jadi harus indah untuk semua. Persoalannya, regulasi-regulasi yang ada membuat rakyat terhimpit sehingga membuat rasa ketidakadilan akibat kebijakan-kebijakan yang kurang adab. Sehingga menurut kami, waktu habis, Bapak Dama Pengrukun. Terima kasih kami persilakan pasangan calon nomor tiga untuk menjawab waktunya dua menit. Saya menggunakan kata yang disampaikan oleh Pak Dharma tadi mengenai adab. Kalau ada CCTV, maka akan ada pengawasan. Secara pelan-pelan orang yang mau berbuat curang, orang yang mau berbuat jahat, orang yang mau melakukan narkoba, diawasi secara bersama-sama. Mungkin bagi sebagian orang tidak mau dan tidak suka, tetapi inilah bagian dari preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui infrastruktur pada tingkat di bawah yaitu RT dan RW. Bahwa hal ini bisa dilakukan, saya yakin pasti bisa dilakukan. Dan untuk itu, maka tidak boleh kemudian hanya karena persoalan teknis kita tidak teruskan. Saya, Pak Bung Dharma, kalau ini diberikan kesempatan, pasti saya lanjutkan. Outputnya bagaimana? Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada pencurian. Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada narkoba. Dan itu membuat swasensor di masyarakat akan menjadi semakin baik dan inilah yang diharapkan dengan dipasang CCTV pada RT dan RW. Dan untuk itu, kenapa ini menjadi program kami? Kami serius untuk menangani ini karena ketika kami belanja masalah di bawah, hampir semua orang mengeluh tentang bullying, kekerasan, narkoba, pencurian. Bahkan kalau ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Orang mau selingkuh pun akan ketahuan. Maka dengan demikian inilah yang akan kami lakukan. Dan itu yang kemudian saya yakin hal adab yang tadi selalu Pak Dharma sampaikan. Mudah-mudahan orang yang mau melakukan, mereka tidak melakukan. Terima kasih. Terima kasih Maturun, Maturun. Masih ada sisa waktu, cukup? Cukup, cukup. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kedua pasangan calon gubernur dan pasangan calon wakil gubernur. Dan kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Silahkan. Dan tanya jawab akan kami lanjutkan, kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke depan. Dan kali ini pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1 akan saling tanya jawab dan menanggapi. Kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda satu menit, silahkan. Kang Emil, Pak Suswono yang saya hormati. Pertanyaan saya sederhana seperti ketika Kang Emil tanya saya tadi. Pengalaman Kang Emil sebagai gubernur dan juga sebagai wali kota di Bandung. Dan saya yakin bisa hal yang sama juga diterapkan di Jakarta kalau terpilih. Untuk itu pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kang Emil dalam konteks untuk SDM transformasi menjadi kota global kepada kelompok disabilitas. Karena perbedaan Jakarta dan Bandung relatif hampir sama. Bagaimana cara menangani dan kenapa itu dilakukan? Untuk itu kami mohon jawaban. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Bapak? Terima kasih. Sudah cukup? Baik, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab waktunya 2 menit. Ya, dalam visi misi pasangan Rido, kita ini membawa Jakarta baru karena ditinggal Nusantara sebagai ibu kota. Menuju Jakarta maju, naik kelas jadi kota global. Melalui prinsip apa? Melalui inovasi. Inovasi itu menghadirkan yang dulunya tidak ada, menjadi ada. Dengan dua nilai, berkeadilan dan sejahtera. Pertanyaan Mas Pram ini adalah konteks tentang berkeadilan. Yang namanya berkeadilan, semua di Republik ini selama dia adalah anak bangsa kita harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam mobilitas di kota. Sebagai yang aktif di perkotaan, saya mengamati mayoritas kota di Indonesia itu ramahnya hanya untuk kita, lelaki dewasa. Disabilitas dan lain-lain kadang-kadang susah. Waktu pengalaman saya, saya reformasi semua perempatan-perempatan jalan trotoar-trotoar dihadirkan dengan jalur disabilitas misalkan ya. Saya pernah tegur satu wali kota, karena jalur tunda netranya di warna merah, mohon maaf. Saya bilang, ini bukan masalah warna, ini kuning itu adalah low vision yang paling bisa dilihat. Hal-hal begitu terus kita tingkatkan. Waktu saya gubernur, saya pernah mengeluarkan kebijakan namanya equal opportunity employer. Jadi artinya semua kantor di Jakarta insya Allah wajib menandatangani kontrak bahwa mereka adalah perusahaan yang akan mempekerjakan siapapun tanpa memandang apakah dia disabilitas atau tidak selama disabilitas itu bisa. Contoh tunanetra, dia bisa kita pekerjakan di data center, di call center. Kan tidak perlu visual, cukup suara. Jadi berkeadilan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, insya Allah hadir lima tahun lebih cepat di Jakarta. Baik, silahkan ditanggapi Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul. Waktunya satu menit, silahkan. Dalam kesempatan ini hadir sahabat saya yang namanya Farhan Helmi dari Bandung dan juga Mbak Atun, adik dari Bangdul. Saya, kenapa saya menanyakan ini? Karena persoalan disabilitas di Jakarta maupun di Bandung kurang lebih sama. Tidak ada keperbiakan secara sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menangani mereka. Bukan saya menyampaikan sesuatu yang mengarang. Teman saya Farhan Helmi sebagai ketua DILAD Disabilitas dan Lansia yang ada di Bandung selama ini untuk menyewa ruangan dan kantornya saja kesulitan. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari juga mengalami kesulitan. Saya yang ada di Jakarta pada waktu itu karena dia sahabat saya, ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Maka kamilah yang kemudian, nanti bisa ditanyakan kepada sahabat saya yang namanya Farhan, kamilah yang kemudian memenuhi hal itu. Jadi praktek di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang di luar lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan pasangan calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor 3 waktunya 1 menit. Silahkan. Ya, ibu saya mengatakan kalau dianggap salah saya mau minta maaf Mbak Farhan. Kalau dirasa masih belum cukup, saya tidak akan excuse. Cuma kalau mau adil Mas Pram, perubahan sebelum saya menjabat pemimpin, dengan setelah saya menjabat pemimpin, perubahannya itu banyak. Mungkin tidak 100 persen. Mungkin tidak bisa 100 persen, nobody perfect juga kan. Tapi kalau ditanya dengan angka, saya bisa membuktikan betapa perubahan-perubahan untuk golongan disabilitas itu sangat signifikan. Tapi mungkin belum menyentuh 100 persen. Jadi kalau kurang saya minta maaf, tapi kalau saya nanti jadi gubernur, mari kita bekerja bersama-sama memastikan Jakarta ramah untuk semua, khususnya kaum disabilitas. Baik tadi urusan sewa gedung, untuk acara, pekerjaan, pendidikan, maupun kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan mohon tenang. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami akan mengundang pasangan calon nomor urut dua, Bapak Dharma Pong Rekun dan Bapak Kun Wardana untuk maju ke depan. Oke, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut dua. Dan juga kami persilakan saat ini, kami persilakan waktunya kepada Bapak Pramono Anung untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut dua waktunya satu menit. Sebagai mantan wakil ketua BSSN. Salah satu tanggung jawab yang paling utama BSSN adalah mengenai data privasi. Dan beliau ini adalah sebagai orang yang karirnya di BSSN cukup panjang, karena sebelumnya menjadi deputi dan sekarang terakhir menjadi wakil kepala BSSN. Bagaimana dan apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data yang sekarang ini bisa dicuri di mana-mana. Dan untuk itu, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup, cukup. Baik, pasangan calon nomor urut dua silahkan untuk menjawab waktunya dua menit. Terima kasih Mas Pram. Saya ada di BSSN karena beliau. Beliau lah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya. Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden. Saya mohon, jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. Seribu kali kita mengganti password, apapun yang kita lakukan, bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. Contoh PDN. PDN aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita sudah bocor. Jadi saya paham betul mengenai dunia IoT. Globalisasi adalah dunia tanpa batas, tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Oleh sebab itu, mari Mas Pram, saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai. Karena itu adalah, dengar baik-baik, cyber security itu adalah industri. Waktunya habis. Waktunya sudah habis, Bapak. Terima kasih. Baik, tenang dulu, tenang dulu. Kami persilakan kepada paslo nomor urut tiga untuk menanggapi. Waktunya satu menit. Yang pertama, Bung Dharma, saya tahu memang Bung Dharma ini untuk urusan BSSN, sebenarnya kapasitasnya, kapabilitasnya bukan sebagai wakil, tapi sebagai ketua saja. Tetapi beliau sebagai wakil. Kalau sebagai ketua, bintangnya naik sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, data sekarang ini adalah betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Maka menjadi tugas negara untuk memproteksi data tidak keluar kemanapun. Maka untuk itu, harusnya BSSN bekerjasama dengan Kominfo untuk melakukan proteksi tentang data dan tidak mudah-mudahan untuk dicuri oleh siapapun. Sehingga dengan demikian, Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju pilkada DKI saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih selanjutnya. Oke, baik. Tenang dulu. Tenang dulu. Mohon, tenang. Tenang dulu, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor urut tiga. Waktunya satu menit, silakan. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Pram. Saya bisa bintang tiga karena Mas Pram. Jadi hubungan emosional ini tidak bisa kami lepaskan sampai Tuhan memanggil kami. Betul Mas Pram ya? Bukan karena rivalitas ini menghentikan silaturahabim kami. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau kita paham agenda global, maka Kominfo perlu dikoreksi. Harusnya Infocom. Bukan Kominfo. Kominfo adalah komunikasikan informasi. Tetapi harusnya informasi di filter baru dikomunikasikan. Jadi di sana ada rahasia yang perlu dipahami betul bahwa itu terjadi setelah reformasi. 2002 ada Kominfo, ada Kominfo, ada Kemenpan RB, dan lain-lain. Sehingga saya paham betul agenda-agenda apa yang terjadi di situ. Makanya muncullah ITE dan ternyata banyak persoalan di media sosial. Terima kasih, Mohon maaf kalau ini. Kita berikan aplaus yang paling meriah di segmen ini untuk ketiga pasangan calon. Dan kami persilakan untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Kami persilakan ke tempat masing-masing. Kita telah saksikan tadi para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur saling bertanya dan saling menjawab. Dan hadirin setelah pemirsa kita jeda dulu. Dan tentunya kami akan kembali dengan segmen para calon gubernur dan calon wakil gubernur akan menyampaikan pernyataan penutup di debat pertama ini. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ya di debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan di segmen ke enam ini adalah segmen terakhir di debat pertama kali ini. Di mana para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup. Dan dapat menggunakan visualisasi berupa gambar atau materi presentasi. Pada kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor satu. Bapak Ritwan Kamil dan Bapak Soswono untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kami persilakan maju ke depan. Waktunya dua menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan menjadi pemimpin Jakarta sudah ada garis tangannya. Kita akan dukung kalau itu Pak Dharma jika takdirnya ada atau Mas Pram jika takdirnya ada. Salah satu nilai yang diwariskan dari ibu saya adalah pemimpin harus adil dan jangan dendaman. Maka masa lalu yang baik kami akan pertahankan. Semua program yang bagus dari Pak Alisadikin, Pak Sutyoso, Pak Jokowi, Pak Voke, Pak Ahok, termasuk Pak Anis akan kami pertahankan. Contohnya kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas, dan lain-lain yang sudah ada kami akan pertahankan. Kami hanya menambah dua saja hasil curhatan warga. Satu ada kartu pelayan rumah ibadah, yang satu lagi adalah kartu untuk anak yatim Jakarta. Tapi kartunya kebanyakan kalau masing-masing pegang sendiri, sehingga kami akan mempunyai sesuai dengan kemajuan digital, kartunya cukup satu. Namanya kartu kamu, K-nya dari Jakarta, M-nya maju. Jadi kartu kamu adalah kartu Jakarta maju. Di dalamnya minimal ada tujuh kelompok yang akan mendapatkan kebaikan. Termasuk transportasi, kita tambahi tadi anak yatim nomor 16, dan juga pasukan rompi-rompi kita gratiskan juga. Transjakarta, Jeklingko, sampai LRT, MRT-nya juga dilakukan. Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau kami terpilih, salah satu kelebihannya insya Allah hubungan kami dengan Presiden terpilih akan sangat baik. Dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Logikanya gimana Pak Ridwan? Kalau hubungan baik, dana transfer dari pemerintah pusat akan berlipat-lipat, sehingga program Jakarta, kartu-kartuan, dan semuanya akan lebih banyak dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon nomor satu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, Bapak Pak Ridwan, Pak Suswono. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor dua, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kami silakan maju ke depan, waktu Anda dua menit. Dalam kesempatan yang baik ini, kita sama-sama tahu bahwa Jakarta sedang menuju kepada transformasi kota global. Namun ada syaratnya, syarat ada lima syarat. Pertama, kita harus ikhlas menerima ciptaan Tuhan, yang sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, adil harus menjadi fondasi daripada adab. Tiga, persatuan muda akan terwujud bila adab itu sudah timbul. Dan yang keempat, mari kita berlatih untuk bekerja sama secara komunitas untuk kebaikan sesama, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Yang kelima, demi keadaan sosial, mari kita mendahulukan kepentingan bersama demi manfaat untuk indahnya Jakarta sebagai kota global. Global artinya apa? Semua umat manusia. Jadi kota global harus bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, untuk mengacu ke sana, kami memastikan bahwa penduduk Jakarta tidak boleh ada yang menganggur. Perutnya harus kenyang, semua sekolah. Pengusaha besar harus tetap jalan. Pengusaha kecil juga harus tetap jalan, termasuk UMKM. Jadi adil rakyat, didukung, investor besar juga semangat. Oleh sebab itu, kami akan mengeluarkan kebijakan. Bagi UMKM atau rumah makan, kami akan hapus PB1-nya. Yang tadinya 10, kami buang 0-nya. Jadi tinggal 1%. Dan kemudian, termasuk yang di pinggir jalan, untuk take away, tidak ada lagi PB1 selama ini 10%. Dan kemudian untuk pegawai negeri yang dibawa eselon 4A dan pegawai swasta, akan kami hapus untuk PBB-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, pasangan calon nomor urut 2. Dan selanjutnya, kami undang maju ke depan, pasangan calon nomor urut 3, untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Mohon tenang. Waktunya 2 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Saya dan Mas Peram, insya Allah, bakal jadikan kota global. Megapolitan yang progresif dan berkeadilan. Kita pastikan, semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat. Tata kelola pemerintah yang responsif dan manusiawi. Genzi dan milenial gak perlu khawatir, kami akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat. Mulai dari public speaking hingga literasi finansial. Kami buka selebar-lebarnya ruang kreativitas untuk mengembangkan bakat serta tetap memastikan adanya layanan kesehatan mental yang bersahabat. Kami berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang inklusif, di mana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai. Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesejahteraan, gaji yang layak, dan akses layanan dasar. Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Mari kita bersama-sama menjadikan Jakarta rumah yang merangkul untuk semua. Dari rusun sederhana hingga apartemen mega. Jakarta yang mendukung, mendengar, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk belajar, bekerja, berkarya, hidup lebih baik. Insya Allah hidup di Jakarta akan 3B. Berdaya, berkeadilan, berkelanjutan. Karena inilah saatnya Jakarta menyala. Mas, sebelum kita pulang, sebelum kita pulang kita tinggalin pantun buat warga Jakarta. Nikita Mizarni, Nikita Wili. Nikita berdua bakal bikin Jakarta menyala. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pertama DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Sekali lagi kita berikan apresiasi. Dan masih ada dua debat lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemimpinan Umum Provinsi DKI Jakarta. Baik, semoga debat pertama ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk melangkah ke TPS, menentukan pilihan siapa pemimpin Jakarta ke depan. Kami ingatkan Anda lagi untuk menggunakan hak pilih pada pilkada 2024 hari Rabu 27 November 2024 karena suara kita masa depan Jakarta. Dan kami tutup debat kali ini, saya Arya Ardi. Dan saya Anisha Dasuki, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.